Intro Pada soal ditanyakan hubungan KH dengan konsentrasi ion H+, dan konsentrasi ion OH- Yang pertama yaitu garam dari asam kuat dan basa lemah, garam dari asam lemah dan basa kuat, dan garam dari asam lemah dan basa lemah Jadi yang ditanyakan disini adalah hubungan antara KH dengan konsentrasi ion H+, atau konsentrasi ion H- dari ketiga garam tersebut Jadi kita akan membahas satu per satu Yang pertama, garam asam kuat dan basa lemah mengalami hidrolisis parsial pada kation atau basanya Jadi kita misalkan yang terhidrolisis adalah kation BH+, Nah maka BH+, ini akan terhidrolisis oleh air menghasilkan B dan ion H+. Nah jadi kita dapat menentukan tetapan hidrolisisnya yaitu KH sama dengan konsentrasi B dikali konsentrasi H+, dibagi dengan konsentrasi BH+. Nah ini juga bisa kita sebut biasanya ini adalah KW, ini adalah KB Nah konsentrasi ion H+, itu sama dengan konsentrasi B Nah konsentrasi BH+, ini kan sama saja seperti molaritas garamnya Jadi ini kita anggap molaritas garam, begitu ya Nah maka jika menentukan H+, itu bisa dengan rumus akar KH dikali dengan molaritas garamnya Selanjutnya yang B yaitu garam asam lemah dengan basa kuat itu mengalami hidrolisis parsial pada anion atau asam Jadi diketahui garamnya itu garam LA Maka rumus hidrolisisnya atau persamaan hidrolisisnya adalah Amin plus H2O itu terhidrolisis menjadi HA plus OH- Nah maka kita dapat menentukan nilai KH Yaitu HA dikali OH- Per konsentrasi ion A- Nah disini kita anggap bahwa konsentrasi HA itu sama dengan konsentrasi OH- Nah maka disini KH ini bisa kita ganti dengan OH- Kuadrat ya kan dibagi dengan Nah konsentrasi amin ini adalah konsentrasi dari garamnya Maka OH- Jika kita menentukan OH- Itu bisa dengan rumus akar KH dikali dengan molaritas garamnya Selanjutnya garam dari asam lemah dengan basa lemah itu akan mengalami hidrolisis total Atau kation dan anionnya mengalami hidrolisis Jadi tetapan hidrolisisnya adalah KH sama dengan KW per KA dikali KB Nah Derajat keasaman atau pH larutan dari garam ini Secara kuantitatif itu akan sukar dikaitkan dengan nilai KA, KB maupun konsentrasi garam Tapi untuk menghitung pH larutan itu juga dapat menggunakan rumus ini Jadi ion H plus itu dapat ditentukan dengan rumus akar KW dikali KA per KB Nah ini dengan keterangan jika diketahui nilai KA nya itu lebih besar daripada KB Nah berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan hubungan KH dengan H plus dan OH min pada masing-masing garam Yang pertama garam dari asam kuat dengan basa lemah konsentrasi ion H plus itu sama dengan akar KH dikali molaritas garamnya Kemudian garam yang terbentuk dari basa kuat dengan asam lemah itu konsentrasi ion OH min nya sama dengan akar KH dikali konsentrasi garamnya Nah kemudian yang terakhir garam dari asam lemah dengan basa lemah itu ion H plus nya sama dengan akar KW kali KA per KB Terima kasih telah menonton